Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi dengan Anda semua Harapan dan juga doa saya, semoga Anda yang sedang menonton video ini Diberikan kesehatan, mudah reseki dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Sahabat, dalam menjalani kehidupan rumah tangga Suami dan istri haruslah saling melengkapi satu sama lain Suami adalah kepala keluarga yang wajib untuk menafkahi keluarganya Sedangkan perang sang istri di dalam rumah tangga adalah mengurusi kebutuhan suami dan anak-anaknya Menurut penelitian, salah satu kekuatan pernikahan tergantung pada status pekerjaan suami Jika sering didoakan oleh sang istri, pekerjaan suami semakin stabil Begitupun sebaliknya, setiap keluarga pasti menginginkan reseki yang lancar Apalagi semakin hari, kebutuhan dan biaya hidup terus meningkat Inilah yang sering terjadi, ujian dalam sebuah rumah tangga Lantas, apa saja sifat istri yang menghambat reseki suami Disadari atau tidak sifat istri yang menghambat reseki suami Kadang pernah kita lakukan Oleh karena itu, hindari beberapa sifat berikut Agar reseki suami kembali lancar Yang pertama adalah kurangnya bersyukur Kurang bersyukur adalah salah satu penghambat reseki Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi jaminan reseki yang akan diberikan Jika seseorang bersyukur, berapapun dan dalam bentuk apapun Reseki yang diberikan oleh suami Sejatinya itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus kita syukuri Allah berfirman Dan ingatlah kepada Tuhanmu Memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya asapku sangatlah pedih Quran Surat Ibrahim ayat 7 Nomor 2 Mengabaikan kewajiban dalam beribadah Salah satu sifat istri yang menghambat reseki suami adalah Melaylaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mau memberikan reseki yang cukup Ketika seseorang jauh darinya Padahal makin khusyuk Atau makin lurus beribadah kepada Allah Maka keimanan pun akan semakin bertambah Salah satu bentuk keimanan adalah Mempercayai takdir yang Allah berikan Dan reseki sebagian dari takdir Oleh karena itu jika reseki suami terasa seret Maka cobalah untuk lebih mendekatkan diri Kepada sang pembeli reseki Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dengan lebih rajin dalam beribadah dan bersekir Nomor 3 Berat untuk bersedekah Padahal bersedekah merupakan salah satu jalan Pembuka pintu reseki Meski secara logika Seseorang mengeluarkan uang saat bersedekah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Pemberian tersebut akan kembali dengan berlipat ganda Sedekah tidak akan mengurangi harta Karena Allah akan memberikan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah Baik laki-laki maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Misjaya akan dilepat gandakan ganjaranya Kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak Quran Surat Al-Hadid ayat 18 Nomor 4 Durhaka kepada suami Ternyata durhaka kepada suami Bukan hanya berimbas pada hubungan suami-istri Tetapi juga menjadi sifat istri Yang menghambat reseki suami Ada beberapa hal yang bisa termasuk Kedalam sifat durhaka kepada suami Yakni tidak melayani suami Serta membicarakan keburukan suami Kepada orang lain Selain daripada itu Durhaka terhadap suami Juga merupakan salah satu perbuatan dosa Yang ancamannya tidak ringan Ini sering disibut juga dengan nusyus Allah memiliki aturan tertentu Saat istri berbuat nusyus kepada suami Nomor 5 Tidak suka bersilaturahmi Keutamaan dari bersilaturahmi adalah Salah satunya bisa memperpanjang umur Dan merapangkan bersegi Menjaga hubungan baik dengan keluarga Dan tetangga adalah salah satu bentuk Silaturahmi Sifat istri yang menghambat reseki suami Selanjutnya adalah Tidak suka bersilaturahmi Dan sering menutup diri Padahal Rasulullah SAW Pernah bersabda Siapa yang ingin resekinya diperluas Dan umurnya panjang Maka hendaknya ia bersilaturahmi Hadis Ribayat Bukhari Ketika sudah bersuami istri Maka ibadah diantara kalian Akan dicatat Allah Sebagai amalan suami istri Maka dari itu Apa yang dilakukan suami Akan berdampak juga ke istri Pun sebaliknya Salah satunya terkait reseki Nomor 6 Istri yang kikir Perlu diingat sebagian orang Yang menganggap bahwa Sedekah akan mengurangi harta Padahal sedekah bisa menambah reseki Dan menyiapkan keberkahan di dalamnya Buktinya tidak ada istilah Orang jatuh miskin Karena rajin memberi dan bersedekah Orang yang kikir itu Tidak mau tahu Bahwasannya dari reseki yang didapatkannya Dan yang harus diberikan Kepada orang-orang yang membutuhkan Karena kikir adalah sifat istri Yang menghambat reseki suami Segeralah berintropeksi diri Dan memperbaiki diri Agar reseki suami Kembali mengalir Yang terakhir adalah nomor 7 Istri yang boros Tidak peduli berapa saja penghasilan suami Jika istrinya terlalu boros Maka penghasilan tersebut Akan terasa kecil Dan tidak mencukupi Sifat boros Hanya akan menjatuhkan diri Kedalam jurang kesengsaraan Oleh karena itu Hempaskan jauh-jauh sifat istri Yang mengambat reseki suami Dan mulailah berhemat Sesuaikan saja pengeluaran diri Dan rumah tangga Dengan kemampuan suami Sehingga reseki tersebut Akan menjadi lebih berkat Demikian video yang dapat Saya bagikan Semoga bermanfaat Untuk kita semua Amin amin Ya robbal alamin Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton